Gabungan dari pelaku gerakan ini ada lima orang. Terdiri dari satu kader demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu. Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sekali lagi sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan wartawan yang saya cintai dan muliakan, terima kasih atas kehadirannya di Taman Politik Wisma Proklamasi, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ini. Kami mengundang rekan-rekan untuk hadir dalam konferensi pers ini karena ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan tentang perkembangan isu nasional dan dinamika politik di lingkungan Partai Demokrat. Saya didampingi Bung Tegu Rifqi Harsya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Bung Hinca Panjaitan, Ketua Dewan Kehormatan, dan Mayor Jenderal TNI Purnai Wirawan, Nahrowi Ramli, Ketua Mahkamah Partai Demokrat. Konferensi pers ini juga dihadiri, disaksikan secara virtual oleh para ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD di 34 provinsi secara virtual. Mereka tentu juga merepresentasi seluruh Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC di 514 kabupaten kota se-Indonesia. Baru saja bersama para ketua DPD tersebut, saya melakukan rapat pimpinan atau commander's call yang kami lakukan secara khusus untuk menyikapi perkembangan situasi terkini. Dan teman-teman wartawan, rapat pimpinan Partai Demokrat kali ini juga membahas hal yang cukup serius. Yang cepat atau lambat, pasti menjadi konsumsi publik dan diketahui oleh masyarakat secara luas. Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Menurut kesaksian dan tesimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tentunya, kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan Azaz Praduga Tak Bersalah, Presumption of Innocence, dalam permasalahan ini. Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat, Bapak Presiden Joko Widodo, untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini. Sehubungan dengan hal itu, saya akan menyampaikan penjelasan tentang gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional tersebut. Sebagai pembelajaran bagi kita, karena hal ini bisa terjadi pada partai politik lainnya. Sepuluh hari yang lalu, kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat, baik pusat, daerah, maupun cabang, tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai yang dilakukan secara sistematis. Gabungan dari pelaku gerakan ini ada lima orang. Terdiri dari satu kader demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu. Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sekali lagi sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo. Para pimpinan dan kader demokrat yang melapor kepada kami tersebut merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketua Umum Partai Demokrat. Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketua Umum Partai Demokrat tersebut dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambil alihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon Presiden dalam pemilu 2024 mendatang. Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa atau KLB. Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan untuk memenuhi syarat dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang, para pemegang suara yang harus diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar. Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya. Kami masih berkeyakinan rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara yang sangat kami hormati dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat. Kami berharap semua itu tidak benar. Tetapi, kesaksian dan testimoni para kader Partai Demokrat yang dihubungi dan diajak bicara oleh para pelaku gerakan tersebut memang menyebutkan hal-hal demikian. Sebenarnya, kami sudah mencium gejala ini sejak satu bulan yang lalu. Pada awalnya, kami menganggap persoalan ini hanyalah masalah kecil saja, urusan internal belaka. Tetapi, sejak adanya laporan keterlibatan pihak eksternal dari lingkar kekuasaan yang masuk secara beruntun pada minggu yang lalu, maka kami melakukan penyelidikan secara mendalam. awalnya, kami tidak begitu saja percaya ketika para pelapor menyebut nama tokoh yang berencana untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat itu, mengingat posisi yang sedang ia emban saat ini dan faktor latar belakangnya. Tetapi, lebih dari delapan saksi mengatakan telah bertemu langsung dengan pejabat pemerintahan itu dan mendengar secara langsung pula rencana-rencana seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Dengan tengah dilaksanakannya gerakan untuk pengambil alihannya secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat tersebut, kami tentu akan mempertahankan kedaulatan dan kehormatan Partai kami. Kami yakin tidak ada satupun pemimpin Partai Politik yang rela diambil alih kekuasaannya secara inkonstitusional oleh pihak manapun. Dalam upaya mempertahankan apa yang kami miliki tersebut, akan kami tempuh dengan mengindahkan konstitusi dan undang-undang peranata hukum serta ikhtiar politik yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan, moral, dan etika. Tentu kami akan bersikap tegas. Namun, Insya Allah, Partai Demokrat akan tetap konsisten menggunakan cara-cara yang damai dan berkeadaban, bukan kekerasan dan kegaduhan sosial yang mungkin saja akan mengganggu situasi nasional yang tengah menghadapi tantangan pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi dewasa ini. secara internal, Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai Demokrat tengah bekerja melalui mekanisme dan proses yang diatur oleh Konstitusi Partai atau AD dan ART untuk menindaklanjuti laporan atas gerakan ini sehingga segala sesuatunya dapat kami pertanggung jawabkan. bersama dengan itu kami juga telah mengkonsolidasikan Partai kami yang tengah menghadapi ancaman serius ini. Kami sungguh bersyukur karena hakikatnya semua pemimpin dan kader Demokrat menolak dengan tegas segala niat upaya dan gerakan untuk mendongkel kepemimpinan Partai Demokrat yang sah. saya telah menerima surat pernyataan kesetiaan dan kebulatan tekat dari seluruh pimpinan di tingkat daerah dan cabang di seluruh Indonesia untuk tunduk dan patuh kepada Partai Demokrat dan kepemimpinan hasil Kongres kelima Partai Demokrat tahun lalu yang sah. Dengan kata lain Insya Allah gerakan ini dapat ditumpas oleh kesetiaan dan kebulatan tekat seluruh pimpinan baik di tingkat pusat maupun daerah dan cabang serta seluruh kader Demokrat lainnya di berbagai wilayah tanah air. Kepada para pelapor baik pimpinan daerah dan cabang maupun para kader lainnya atas nama pimpinan Partai Demokrat saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kepada seluruh kader Demokrat saya instruksikan untuk merapatkan barisan dan tetap mempertahankan soliditas yang telah terbangun ini serta terus bersatu dan senantiasa memperjuangkan harapan rakyat Indonesia. Kita jangan gentar menghadapi ujian dan tantangan ini karena meski Demokrat diganggu justru akan membuat Demokrat semakin kuat. Sejarah mengatakan tidak ada partai yang kuat tanpa cobaan yang berat. Kapal yang kokoh tidak akan hancur diterjang ombak. Nah koda yang tangguh tidak lahir dari lautan yang tenang. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati dan muliakan saya masih ingat di tempat ini pada tanggal 15 Februari 2017 saya memberikan pernyataan pengakuan kekalahan dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Sekaligus saya sampaikan ucapan selamat kepada para pemenang. Pernyataan itu saya lakukan secara sadar untuk melatih diri berjiwa kesatria sebagaimana yang telah ditanamkan oleh orang tua, keluarga, para pengasuh, para pembina, dan para senior. mulai sejak kecil hingga masuk di lingkungan SMA Tarunan Nusantara, Akademi Militer, dan mengabdi di jajaran TNI. Bahkan hingga saya memasuki pengabdian di dunia politik. Saya masih ingat pesan terakhir dari para senior saya sebelum saya bergabung ke politik. Mereka mengatakan, Gus, kualitas seorang perwira dimanapun ia berada, baik ketika aktif di militer maupun di masa purna tugas, bukan ditentukan oleh pangkat dan jabatan, tetapi oleh karakter dan etika keperwiraan serta sifat-sifat kekesatriaannya. Saya menyadari bahwa persoalan ini merupakan ujian dan tantangan untuk lebih mendewasakan partai kami serta membuat kami lebih kuat dan lebih besar lagi. Walaupun berat, tetapi inilah tugas mendasar yang harus kita kerjakan. Dan hari ini saya sedang mengemban tugas itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabilahi Taufiq wa Hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 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 Wabarakatuh.